Merasa, sebaiknya kita mulai dari nol, sebaiknya kita benar-benar merintis, bikin rumah sendiri, sesuai konsep, sesuai dengan yang kita inginkan, akhirnya rumah yang... Untuk kado, hanya, apa namanya, hanya surprise doang, hanya items, but surprise. Mungkin harapannya apa Bang Bi nih, di aniversari kedua ini? Ya, yang pasti harapannya adalah, kita bisa menjadi pasangan yang bisa selalu tetap bersama ya, hingga akhir-akhir. Bang Bi akan melibatkan Lesnar Lover juga nggak sih di aniversari kedua ini? Macaran Lover. Karena ini karena cara nikahan kita, kita nggak bisa melibatkan mereka secara langsung, Namun, tanpa kita libarkan, mereka pasti akan tetap selalu mendoakan. Jadi, memang intimate banget ya Bang? Memang ini hanya intimate, tidak. Kalau untuk aniversari Lesnar kan memang sudah ada momennya, sudah ada momennya, yaitu di tanggal 24 Juli ya. Bang Bilar, terkesan dengan Lestika Bang, lepas di SETV? Insya Allah, Insya Allah. Bang, syukuran rumah baru gimana Bang? Bang, syukuran rumah baru gimana Bang? Rumah baru yang mana? Rumah baru Bang Bilar? Itu, kita belum ada rumah baru. Kalau untuk rumah yang akan dimaukan, ada insya Allah. Mungkin luarnya. Berarti yang di rumah kontor pindah masih akan terkontor sendiri Bang? Iya, untuk sementara. Karena memang, sebetulah kan saya sudah menyediakan rumah untuk istri di Bintaro. Cuma memang istri merasa, sebaiknya kita mulai dari nol, sebaiknya kita benar-benar merintis, bikin rumah sendiri, sesuai konsep, sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya rumah yang sudah saya persiapkan, saya kasih sama ibu. Buat ibu saya, mungkin bagi yang sudah mengikuti saya, sudah sejak awal pasti tahu lah rumah tersebut. Dan untuk rumah idaman kita, pasti memang butuh persiapan ya. Karena memang, baik secara risalah, secara kebutuhan, ruangan, dan segala macam itu cukup banyak. Jadi memang tidak bisa dalam waktu dekat. Karena kan untuk bikin rumah itu kan prosesnya panjang. Ada desain gambar, desain tempat, layout, GWK, BQ, dan segala macam itu kan butuh waktu. Belum lagi ngurus IMB-nya, jadi bukan hitungan singkat lah. Maka dari itu kita sementara memang kita tinggal di tempat lain dulu. Sambil menunggu insya Allah nanti rumah idaman kita benar-benar jadi. Berarti sekarang berketaga dengan Bang Atta ya Pak? Iya deket banget, Alhamdulillah kita bersyukur ya. Banyak orang-orang baik, banyak tetangga-tetangga yang luar biasa. Di sana ada Atta, ada Habib Alwi juga persis di sebelah. Luar biasa, bersyukur banget kita dikelilingi. Oleh tetangga-tetangga yang hebat. Belum, gak apa-apa. Pertanyaannya ini memang selalu ada Atta Pinggi. Jawabannya selalu sama. Belum dulu, belum dulu. Karena memang El itu kan masih butuh kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Lagi manja-manjanya, lagi senang-senangnya, lagi deket-deketnya sama Papa Bundanya. Jadi, kita gak mau membagi kasih sayangnya untuk adiknya dulu. Mungkin nanti kalian ada waktunya. Pasti doang, pasti. Namanya itu kan anak itu adalah rezeki ya, Kak. Penunggla dari Allah ya. Jadi kita kalau memang udah dikasih kesempatannya pasti gak akan nolak. Cuma memang belum dulu lah. Kepengennya berapa sih Bang Bill? Tiga, lima. Pengennya kita bikin puluhan ya, biar bisa jadi komunitas ya. Ada-ada aja. Bang, ada yang mana? Bang Bill, bang, BPL udah mulai sekolah. 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 BPL udah mulai sekolah. Minum, minum. Bang, korinya. Itu mungkin sedikit Bang, korinya. Udah mulai sekolah. Bang Bill, bang, bang. Bang Bill yang ingin putranya juga jadi kapten sepak bola nanti nih. Gimana tuh Bang? Ya itu kan lucu-lucuan, seru-seruan. Tapi ya, apa ya, yang namanya anak itu kan kita selalu pengen, apa, selalu pengen anak ini bisa menjadi penerus cita-cita orang tuanya. Kalau dulu kan memang saya cita-cita jadi pemain bola. Ya siapa tau memang cita-cita saya bisa diteruskan oleh anak. Kalau memang Tuhan mengizinkan gitu. Dan ya siapa tau, Nus gitu. Kedepannya, El bisa mengujurkan cita-cita sebagai pemain bola. Bisa membanggakan negaranya, Amin. Ada planning untuk sekolah bola di luar atau? Belum tau, belum tau. Karena kan anaknya untuk saat ini anaknya tuh minatnya masih banyak. Kemana-mana. Jadi kita lihat dulu lah. Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau memang sudah tiba waktunya baru kita akan arafkan maunya dimana. Tapi sudah kelihatan belum sih arah semangat? Udah, kecatur. Suka mic catur. Tapi dibalik teman yang hebat juga.